Let's do first impression on Japanese makeup So I bought all of this at Japanese drugstore So they're pretty affordable Ini tuh sezen Mixed color cheek Dia ini kayak contour palette-nya Dior gak sih? Sekilas Karena dia juga punya highlighter yang Quad gini Terus dia tonenya mirip banget sama Dior Dia ini powder-nya tuh kayak ada sedikit sheen Terus dia soft banget kayak baked product gitu Ini cantur bagus Oke so far so good Next I have blush Ini juga dari sezen Di peachy pink Ada sheen-nya Oh fallout-nya banyak banget That looks pretty Muka saya langsung keliatan full rush Cantik juga Sayangnya gue cuma beli satu Ada highlighter-nya Canmake Eduk-nya Rare Beauty I don't know, let's see Dia kayak Wow Softly pressed gitu So far ini masih natural sih Aku akan apply pake Jari untuk bagian hidung Bro Oke This can replace my Ardell Karena udah susah banget cari yang Ardell Rauarannya kayak gini I don't know why I bought this I don't know Oh mahal pula dia ini Kok kering kali kayak gak ada warnanya This is a big no-no for me Handmade Tokyo Petit Palette Eyes Tuh Gorgeous Tipe eyeshadow yang bisa banget Dia pula pakai jari Tapi bukan yang gak ada pigment-nya Satin punya shimmer gitu So it's really pretty Kayak inner corner highlight Kita pake ini aja Wuhh Cakep Saking tipisnya Dia super gampang banget bikin eyeliner I love this Aku ada dua mascara Yang Majolica Majorka Yang Lash Expander Ini terkenal banget Terus aku juga beli Heroine Make Yang coklat Yang long and curl So natural and pretty Cuman dia agak bleber aja di eyelids Enik banget Dia tuh kayak tipe sisir-sisir yang super fine Jadi dia bisa menjangkau ke bagian lower lashes juga Dia sangat manjangin Tapi dia formulanya basah banget Dan aku kurang suka aplikatornya So I don't know I need to use this more often to see Jewelry Shadow Veil Dia ini kayak semacam glitter gitu Tengah-tengah eyelids aku As per use Aku suka tarik sampai atas Wuhh Sayangnya disana kayak cuma ada dua sheets Ini Fea Satu yang Smoky Rose Satu yang Bordeaux Very hydrating Dan pigmentnya tuh kayak sheer aja So I love it Nantik banget kan Yang Bordeaux must have sih Warnanya cakep banget Last but not least Aku punya ini Setting spray Tapi lucu banget packagingnya So here is the finished look I like everything Except for The brow pan It's a no go for me That's it Bye Bye